Dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya jua kita. Bisa lihat, dalam jua kita ini menyimpan yang namanya an-nafsu amarah bisu. Nafsu yang senantiasa membisikkan dan memerintahkan manusia untuk berbuat buruk. Yang kalau kita terus melakukan pendidikan, 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 mengarahkan, melatih, dan seterusnya. Dengan keimanan-keimanan yang kita tanamkan dalam hati kita, itu nanti bisa menjadi an-nafsul mutmainah. Kita mencapai jiwa yang tenang, sehingga tenang dalam beribadah kepada Allah. Dia sangat nyaman, yaitu dalam beribadah kepada Allah. Dia tidak dibuat gelisah dengan keinginan berbuat maksiat. Ini kalau jiwanya sudah sampai pada tingkat an-nafsul mutmainah. Jiwa yang tenang. Tapi jiwa yang amarah bisu ini terus menggelidik kita untuk senantiasa melakukan perbuatan kemaksiatan. Menggelidik. Untuk selantiasa kemudian bermaksiat kepada Allah SWT. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang buruk seperti itu. Kita nafsunya selantiasa pengennya itu tidak usah mengibadah. Tidak usah kerekelan ke majid. Gelita saja, merem, enak, mulet. Itu pengennya nafsu begitu. Nafsu merintahkan untuk maksiat-maksiat ngumbar moto, ngumbar kuping, ngumbar ilat, sepokoi bebas, mau ngapain. Itu perintah an-nafsul amarah bisu. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu yang seperti itu. Yang manusia kalau dikuasai nafsul amarah bisu, ya sudah. Tidak lagi atau dia menjadi gelap, menjadi buta. Kadang tidak punya lagi pertimbangan-pertimbangan, dia melakukan hal-hal yang sangat buruk. Dan kita pula berlindung kepada Allah dari sayyi'ah. Dari keburukan amal-amal kita. Ini dampak buruk yang riak. Dia bangga, pengen pamer. Nah ini efek buruk. Kita beramalnya baik, pengajiat, sholat, dakwah, sotakoh. Tapi tau-tau kemudian ini pengen pamer. Pengen dilihat oleh orang. Pengen pujian orang. Ini adalah efek buruk daripada amalan yang kita lakukan. Kita berlindung kepada Allah dari efek-efek buruk dari amalan tersebut. Terima kasih telah menonton.